Intro Imbas kenaikan harga cabai kembali dirasakan oleh sejumlah pedagang di pasar besar Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kenaikan ini dirasakan mulai dari sepekan yang lalu. Kenaikan harga cabai ini mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara di sisi lain, pembeli mengaku resah dengan kenaikan harga cabai yang sangat signifikan. Untuk mensiasatinya, pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja karena harus membagi dengan keperluan yang lain. Karena jika membeli banyak, cabai juga mudah busuk. Bu, dengan naiknya harga cabai ini, untuk perasaan warga ini gimana? Ya sangat terasa, karena biasanya terjangkau oleh masyarakat pendah, sekarang nambah ya, budgetnya nambah. Karena tiap hari kebutuhan itu selalu terpakai kan, kalau namanya cabai, bahan-bahan pokok itu. Ini sampai berapa? Rp60.000? Rp70.000? Rp60.000 per kilo ya? Rp60.000 per kilo ya? Rp60.000 per kilo ya? Rp60.000 per kilo ya? Hal ini mengakibatkan pedagang hanya mendapatkan untung yang sedikit dan juga berkurangnya minat pembeli. Pedagang juga mengaku hal ini terjadi akibat menipisnya stok cabai, sehingga cabai mengalami kenaikan harga yang membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Kenaikan cabai ya termasuk pedagang juga agak susah menambah modal. Pertama menambah modal, terus keduanya untuk keuntungan juga sangat tipis karena apa ya, untuk daya belinya kurang begitu minat karena harganya terlalu tinggi. Kemarin kan harga cuma berapa? Rp60.000 sekarang Rp70.000 kenaikan terlalu tinggi, biar konsumen sendiri tidak mampu harganya itu. Jadi untuk pasokannya ya kurang. Untuk pembeli juga menurun ya? Menurun. Jadi untuk pembeli juga biasanya pengambilan satu kilo tinggal setengah kilo. Selain harga cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok ini. Agar harga-harga kebutuhan pokok seperti cabai dan lainnya bisa kembali normal. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.